Intro Lagi-lagi begal payudara, pelecehan seksual di jalanan masih saja terjadi dan meresahkan kaum wanita. Di Pasur Wancor Timur, seorang begal payudara dengan korban pesepeda wanita ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Motifnya pelaku mengaku tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Inilah detik-detik saat seorang begal payudara tengah beraksi di sebuah gang sepi di Kelurahan Bendo Mungal, Pasur Wancor Timur. Korbannya merupakan wanita muda yang sedang bersepeda sendirian. Korban sempat melawan hingga nyaris terjatuh, sementara pelaku langsung kabur usai aksi cabulnya. Dengan bukti rekaman CCTV tersebut, Polres Pasuruan kemudian menangkap pelaku AF, pria warga jalan Dr. Sutomo Pasuruan. Petugas SPBU Mini ini mengaku sudah dua kali melecehkan wanita di kawasan Bangil. Bahkan korban pertama pelaku adalah seorang siswi SMP, namun tidak melaporkan kejadian itu ke polisi. Dirinya mengaku tidak bisa menahan birahi dan mencari pelampiasan karena belum menikah. Dari tangannya, polisi menyita pakaian dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Tersangka mengaku motif melakukan buka kepeda tersebut karena terdorong nafsu. Dan dari keterangan tersangka pun juga, dia sudah melakukan sebanyak dua kali. Sebelumnya dilakukan sekitar tahun 2021, korbannya juga seorang perempuan, anak SMP. Tiga kali? Dua kali. Mas, memang awalnya itu usamen melihat korbannya dulu atau bagaimana? Melihat korbannya dulu ya biasanya sih. Terus mau cari makan ya usahanya kayak biasa ya. Kayak biasa, nggak apa-apa. Dia pas nyali saya mau berhenti cari makan. Senak bu, terlihat gitu. Itu kenapa korbannya lakukan itu? Dia pakai pakaian gitu, tetap gitu lah. Oh, pakai tetap. Atas perbuatan tak terpuji dan bejatnya, pelaku kini mendekat di sel tahanan Polres Pasuruan. Polisi menjeratnya dengan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Seorang begal payudara dengan korban pejalan kaki wanita juga beraksi di Karawaci, kota Tangerang, Banten. Korban sempat melawan dan berusaha menangkap pelaku namun gagal. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita korban begal payudara melawan dan mencegah pelaku kabur dengan menarik jaket dan berteriak. Namun karena kalah kuat, pelaku yang mengendarai motor akhirnya kabur. Selain itu, tidak ada yang menolong karena lokasi yang sepi saat kejadian. Pelacaan seksual ini terjadi di Jalan Ranca, Dulang, Margasari, Karawaci, kota Tangerang, Barat. Menurut warga sekitar, saat itu korban sedang berjalan sendirian menuju warung. Tiba-tiba, pelaku yang diduga sudah mengincar dan mengamati situasi langsung menghampiri dan melecehkan korban. Korban bersama warga sudah melaporkan begal payudara ini ke Polsek Karawaci dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV saat kejadian. Warga berharap pelaku bisa segera tertangkap karena meresahkan warga utamanya, kaum perempuan yang sedang berjalan kaki sendirian. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap seorang pemuda begal payudara. Namun pelaku berdali perbuatannya dilakukan, lantaran merasa dirinya nyaris ditabrak oleh pelaku. Informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Arlis Tahadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Aparat Polsek Bontoalam menggiring R pemuda 19 tahun dari amuk warga lantaran terlibat aksi begal payudara di sekitar kawasan jalan Sunu Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku diketahui saat korban S19 tahun berteriak usai dilecehkan pelaku saat mengedari motor. Mendengar teriakan korban secara spontan warga sekitar membantu dan berhasil menangkap pelaku. Di hadapan petugas, pelaku pun mengakui perbuatannya. Sementara mengendari sepeda motor, kemudian pelaku ini berjalan kaki. Di saat dia keruban, mau belok, kendaraannya akan pelan. Sehingga tiba-tiba pelaku-pelaku ini memegang dada daripada pelabur. Polisi telah menerima laporan korban dan terus menyelidiki kasus pelecehan termasuk memeriksa sejumlah saksi guna proses hukum lebih lanjut.